Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kiranya kebaikan dan kemurahan dari Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kita Mari kita mulai renungan ini dengan berdoa Bapak kami yang ada di sorga Kami bersyukur buat nafas hidup yang masih kami miliki sampai saat ini Betapa banyaknya anugerah yang kami terima Pemeliharaan dan perlindungan yang engkau berikan Bapak saat ini kami memasuk saat teduh dan mendengarkan vermanmu Berbicara laya Bapak kami siap untuk mendengarkan vermanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara terkasih Obat generik adalah obat-obatan yang namanya tidak dilindungi oleh suatu merek Dan dapat dibuat serta didistribusikan oleh pabrik obat manapun Obat generik adalah suatu cara untuk menekan biaya pengobatan Karena obat generik biasanya lebih murah tetapi memiliki kualitas yang sama Saudara terkasih Ternyata bukan hanya penyedia jasa perawatan kesehatan yang memilih untuk memakai obat generik Namun Allah juga 1 Korintus 1 ayat 26-29 berkata Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Menurut ukuran manusia Tidak banyak orang yang bijak Tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Tetapi Apa yang bodoh bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan apa yang kuat Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia Dipilih Allah Bahkan apa yang tidak berarti Dipilih Allah Untuk meniadakan apa yang berarti Supaya Jangan ada seorang manusia pun Yang memegahkan diri di hadapan Allah Meskipun Allah bisa memakai orang-orang yang termaksud dalam daftar elit Memiliki banyak kemampuan dan kepintaran yang luar biasa Tetapi Allah seringkali memilih untuk memakai orang-orang yang terdapat dalam daftar orang yang paling kecil kemungkinannya untuk berhasil Allah semesta alam yang berkuasa dan bijak Sering memilih orang-orang generik Yaitu orang-orang yang kurang menjanjikan untuk mengadakan perubahan sepanjang sejarah Mari kita lihat daftar orang-orang biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa Yusuf Anak muda yang hampir tak mungkin bertahan hidup Ketika dibuang ke sumur Dan kemudian dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya yang cemburu Namun kemudian diubahkan Allah menjadi wakil fir'aun dari Mesir Dan dipakai untuk menyelamatkan bukan hanya keluarganya akan tetapi seluruh bangsa Yahudi dari kematian Musa Seorang anak kecil yang dibuang ke sungai yang kemudian diubahkan menjadi pemimpin Yahudi Dan dengan imannya membelah laut merah dan kepadanya dipercayakan sepuluh perintah Allah Rahab Seorang pelacur yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan orang-orang Yosua di rumahnya Dan diubahkan Allah menjadi seorang wanita beriman yang tercatat dalam silsilah Kristus Daud Gembala muda yang enggan ditampilkan oleh ayahnya pada saat Samuel mencari raja bagi Israel Dan kemudian jatuh dalam persinaan dan mencoba menutupi suatu pembunuhan ketika ia menjadi raja Namun demikian Allah mengubahkannya menjadi seorang pria yang berkenan kepada Tuhan Saulus, kepala penganiaya orang-orang Kristen yang diubahkan Allah menjadi Rasul Paulus Dan membentuk pemikiran Kristen sampai hari ini Dan daftar obat generik Allah itu berlangsung terus menerus sampai kepada Anda dan saya Kita semua adalah orang-orang biasa yang akan diubahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang luar biasa Apabila kita taat dan bersedia dipakai oleh Tuhan Saudara terkasih Mari kita memikirkan kembali saat kita ditemukan oleh Tuhan pertama kalinya Bagaimanakah keadaan kita dan bagaimanakah keadaan kita hari ini Hanya dengan memikirkan hal itu saja Seharusnya membuat kita mengucap syukur buat segala anugerah yang telah kita terima Saudara yang terkasih Demikianlah rendungan hari ini Semoga menguatkan kita semua dan mengobarkan kembali kasih mula-mula kita kepada Tuhan Mari kita menutup rendungan ini dengan berdoa Bapak yang penuh kasih Terima kasih untuk kasih setiamu yang besar bagi kami Engkau telah memilih kami orang-orang generik Untuk engkau pakai menjadi orang-orang yang luar biasa Meskipun saat ini kami belum bisa mengubah dunia seperti para tokoh Alkitab yang besar Namun demikian kami bersedia engkau pakai untuk mengubah keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami Kami hanya orang biasa dengan kemampuan dan kepintaran biasa Namun engkau yang memampukan kami dengan kuasa roh kudus di dalam kami Terima kasih Bapak Ketika kami melakukan sesuatu atau berkata sesuatu Biarlah kami melakukannya bagi kemuliaanmu saja Bapak saat ini kami memendoakan tempat tinggal kami Indonesia Kami mohon berkatilah Indonesia Berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami Berikanlah kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh penduduk Indonesia Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!